Intro Selamat pagi sedulur Max Indonesia dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Sally Di podcast Santai Banyak Bahasan atau PSBB oleh Max Indonesia Dengan membawakan tema apakah pertanian Indonesia telah merdeka Kali ini saya mengundang tamu-tamu spesial Dari Caping Merapi yang akan berbincang mengenai pertanian Indonesia Dari sudut pandang ketahanan pangan Kira-kira siapa ya tamu-tamu spesial ini Yuk mari kita sambut Pak Pangi dan Pak Udi Selamat pagi Pak Pangi, Pak Udi Selamat pagi semuanya Apa kabar Pak Pangi, Pak Udi Selamat pagi Saya juga sehat ini fit Muka-muka Mbak Sela juga gitu ya Iya Pak, kalau sekarang zaman pandem ini harus dituntutnya apa ya Sehat secara fisik dan juga sehat secara mental ya Pak Oke, mungkin karena pendengar-pendengar kita ini Belum banyak yang mengetahui tentang Caping Merapi Dan Pak Pangi dan Pak Udi juga sendiri Mungkin bisa perkenalan diri dulu Baik, nama saya Pak Anggi Saya kebetulan jadi komisaris di Caping Merapi Yang oleh Pak Udi Diberi tugas untuk berhubungan dengan pihak-pihak eksternal Saya kenalkan singkat Caping Merapi Pak Udi ya Supaya waktu efektif Jadi Caping Merapi itu berdiri tahun 2017 Kira-kira bulan Oktober Kami core bisnisnya adalah agroedukasi Jadi pelatihan terkait dengan dunia pertanian Nah turunan dari agroedukasi itu Akhirnya kita juga punya kebun Kita juga produksi Kemudian kita juga menjual bibit, benih Dan terkait saprotan Dan juga kami Sekarang ini akhir-akhir ini Menginisiasi sebuah model Terkait dengan implementasi Pertanian organik di perkotaan Yang kita beri nama Food Garden Mungkin nanti secara detail Kita bisa jelaskan di belakang Itu mungkin perkenalan singkat saya Mungkin Pak Udi secara personal bisa merkenalkan Silahkan Perkenalkan nama saya Mas Udi Saya di Caping Merapi Sebagai general manager Tentunya yang berhubungan dengan Kondisi yang ada di perusahaan Caping Merapi Karena bagian saya adalah Interan di Caping Merapi Untuk mengursi tentang Manajemen di Caping Merapi Tentunya Tidak lepas dari Apa yang ada di Caping Merapi Termasuk Ada marketing di sini Terus ada Budidaya Kemudian ada Kerjasama Kerjasama dalam Interan yang ada di dalam Caping Merapi Itu mungkin yang dapat saya Lakukan di sini Itu mungkin Mbak Yang baru saya Sampai Oke Baik Sebentar ini Halo Pak Oke Jadi agak sedikit macet Iya Oke Oke Pak Terima kasih Pak Untuk perkenalannya Mungkin kita bisa langsung masuk aja Ke perbincangan kali ini ya Dengan tema Apakah pertanian Indonesia Telah mereka dari sudut pandang Ketahanan pangan Nah Karena Apa ya Caping Merapi ini kan Bergerak di bidang agroedukasi Berarti berkaitan juga dengan Tanaman Dan berkaitan dengan Pendidikan Orang Agar Mulai menanam Sejak dini gitu Nah mungkin Kalau dari sudut pandang itu Mungkin Bapak Pak Pangih Atau Pak Hudi Bisa sharing sedikit Tentang pandangan Bapak Mengenai ketahanan pangan Di Indonesia Dan mungkin bisa dijelaskan juga Sebenarnya Apa sih ketahanan pangan Menurut Bapak Apa sih Indikator-indikator Dimana kita ini bisa Meraih ketahanan pangan itu Baik Saya Pak Hudi ya Jadi Kalau kita berbicara Ketahanan pangan Itu minimal ada empat Faktor yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah Kecukupan Ketersediaan pangan Yang kedua adalah Stabilitas Ketersediaan pangan Kemudian yang ketiga Aksesibilitas terhadap pangan Serta yang keempat adalah Kualitas atau keamanan pangan Kita bisa merujuk Buka saja Di Global Food Security Index Nah disitu nanti Ada paparan-paparan itu Meskipun Yang terakhir di 2020 ini Itu ada tambahan lagi Yang terkait dengan Sumber daya alam Jadi itu menjadi Suatu hal yang baru Yang kedepan Akan jadi Banyak diperhatikan oleh Negara-negara Di seluruh dunia Nah Dengan begitu Jadi Kalau kita berbicara Tentang ketahanan pangan ya Kita lihat saja Dari Data Global Food Security Index itu Kita sekarang ini kan Di angka 65 Dari 113 negara Jadi memang kita Lebih rendah sedikit Dari di tengah-tengah itu Kan ada 4 level itu Level kita itu Masih di level 3 Moderate Jadi bukan yang Terbawa sih Improvement Nah oleh karena itu Memang ini menjadi Satu permasalahan bersama yang Bukan tanggung jawab Pemerintah sesungguhnya Ketahanan pangan ini Ini tanggung jawab Seluruh warga Negara Indonesia Nah Seperti itu Mbak Silah Oke Dan berarti Menurut Bapak Kalau Tentang ketahanan pangan Di Indonesia Ini berarti masih ada Yang harus diperbaiki lagi ya Pak Karena dengan indikator itu Kita masih berada di tengah-tengah Istilahnya Betul sekali Jadi Bahkan tengah ke bawah ya Kalau kita hubungkan Dengan tema kita ini Kemerdekaan Itu memang Level kemerdekaan itu Lebih tinggi Daripada ketahanan Karena kemerdekaan itu Artinya kita tidak Tergantung dengan Bila lain Kalau kita lihat Misalnya ketahanan pangan Singapur Singapur itu kan Ya hampir Seperti yang besar kan Mereka impor Pangannya Tapi mereka Tahanan pangannya Di level 19 Yang nomor 1 Finland Nah Belum tentu memang Bahwa Tahan Pangan Itu Harus merdeka Karena memang Kondisi Daerahnya yang Atau wilayah negaranya Yang memang Tidak memungkinkan Memiliki Lahan untuk Pertanyaan Nah Kita Itu Saya meyakinnya Bisa merdeka pangan Jadi Bukan hanya Tahanan pangannya bagus Bagaimana sih Pandangan Bapak Terkait kemerdekaan Pertanian Jika dilihat Dari ketahanan pangan Itu tadi Apakah Indonesia benar-benar Telah merdeka Dari sudut pandang Karena tadi Bapak bilang Merdeka dan Tahanan pangan Berbeda ya Jadi saya Pengen tanya Apakah Indonesia Telah merdeka Untuk dalam Segi pangan Tadi Oke Ini saya berbagi Tugas dengan Pak Hudia Nanti Pak Hudia akan Menjabarkan Yang implementasi Dicapai Merapi Saya coba akan Memberi background Problem yang Kita temui bersama Oke Boleh Pak Merdeka pangan Kan tadi Merdeka pangan itu Adalah Idealnya kita memenuhi Kebutuhan kita sendiri Kita gak perlu import Meski Itu nonsens ya Gak mungkin Di era globalisasi Sekarang ini Kita itu Tidak melakukan Hubungan dengan Negara-negara lainnya Karena kita tahu juga Belum tentu Sumber pangan itu Juga cocok Di negara kita Tropis ya Ada yang lebih Cocok Untuk di negara non-tropis Misalnya Saya ambil kasus Ini yang menarik Ini yang mungkin Nanti kita bisa bahas Sepanjang lebar Yaitu mengenai Gandum atau terigu Coba Kalau kita lihat Negara kita ini kan Bukan produsen terigu Atau gandumnya Tapi yang menarik Konsumsi Terigu di Indonesia Itu luar biasa Kalau kita merujuk Kepada Badan Busat Statis Yang kemarin Merilis tahun 2019 Itu Kebutuhan Terigu per kapita Penduduk Indonesia Kalau kita komparasi Dengan kebutuhan Beras per kapita Jadi rata-rata Penduduk ini Selama satu tahun Ini menarik Katanya Kita lihat Beras Beras itu Angka yang ditemukan oleh DPS itu 27 kilogram Per tahun Kita berbegit Masuk setahun makan Cuma 27 kilogram Iya Bukan hanya beras kan Kita akan makan Mata-mata Iya betul Rata-rata Nah sekarang Berapa terigu Terigu ternyata Lebih besar Daripada beras 30,5 kilogram Ini menarik Kita makan terigu dari mana Kita makan terigu Bukan hanya dari roti Yang banyak itu mie Itu kan banyak sekali Nah jadi Ini menarik Bahwa kita bukan Produsen terigu Tapi kita adalah Pengkonsumsi terigu Melampaui beras Bahkan 2019 itu Kita itu Menjadi Importir Terigu terbesar Di dunia Mengalahkan Mengalahkan Mesir Mesir memang Sehari-hari makan Roti ya Kita makan Tapi kita importir Terbesar Di dunia Nomor satu Makin besar 60% Memang dari Australia Terus kalau kita Ulai lagi Urutan-urutan Kenapa kok Kita jadi Konsumen terigu terbesar Sementara kita Tidak produksi Terus Ini Faktor Utamanya apa Kalau kita urut-urut Urut-urut itu Benang khususnya Itu ketemu Perilaku masyarakat Perilaku konsumen Jadi ini berlaku Untuk bisnisnya adalah Customer driven Jadi karena memang Konsumen yang ingin Terigu banyak Yaudah Terigu dimasukin Ada Upaya solusi Yang dicoba Dicari-cari Beberapa Sembaga riset Termasuk di perguruan tinggi Yaitu Menemukan varitas Terigu tropis Sorry Gandum tropis Ya mungkin Mirip-mirip Yang dicari-cari Kalau Kita pernah juga kan Ngarik Kebutuhan Pedih Bedaya Kupisan Berhasil Untuk ditarik Ke tropis Di tataran tinggi Itu lumayan berhasil Tapi kalau terigu Ditarik ke tropis Ya oke lah Itu satu upaya Gak apa-apa Dicoba Tapi mungkin Perlu ada upaya lain Yang lebih mendasar itu Adalah perilaku Konsumen ini Menduduk Bipay Kenapa mereka makan Gandum Terigu Yang Lebih besar Mungkin karena Ada budaya yang Infiltrasi masuk ke kita Yang kita terima Begitu saja Sementara kan Kalau kita lihat ya Ini menarik Karena saya kemarin Jadi penyintas COVID Jadi kan saya jadi Sempat mendalami Ternyata Untuk Kormobit COVID Yang paling tinggi Awalnya dulu kan Orang menyebutnya gula Hasil temuan terakhir itu Menyebutnya adalah Obesitas Bukan gula Obesitas Nah Obesitas ini Ternyata Salah satunya Yang bisa menyebutkan Terjadi itu adalah Karena peran gluten Di dalam terigu itu Kita tahu bersama kan Gluten ini kan juga Yang jadi Dia membuat Obesitas Dia bisa Menghalangi Serapan gisi Dia yang membuat Radang tenggorokan Juga ada di Rambung dan seterusnya Jadi Kalau Peran banyak Rakan terigu Itu Berpotensi Daya tahan tubuhnya Lebih Lemah Untuk menghadapi COVID Jadi Sebenarnya problemnya Lumayan ini Ini yang mungkin Kenapa caping merapi Itu adalah Korbisnisnya Agri Edukasi Agro-edukasi Karena kita Pengen awareness Jadi masyarakat Biar sadar Ada problem besar ini Yang Bukan Pemerintah Semata Justru kita ini Biar sadar Nah Seperti itu Kira-kira Baik Berarti Kalau dari segi Kemerdekaan Pangan sendiri Sebenarnya Kita masih sangat Tergantung ya Pak Dengan Negara lain Terutama Terhadap Suatu komoditas Seperti contohnya Gandum Dan itu mungkin Menjadi catatan Tersendiri Bahwa Salah satu Problematika Yang paling mendasar Adalah mulai Dari awareness Dari masyarakat Sendiri Ya Betul sekali Jadi kritisnya Kritis ke diri kita sendiri Nah Mungkin untuk Terkait dengan Tadi kan Bapak Ngomongin tentang Awareness nih Mungkin Seberapa besar sih Pak Peran dari masyarakat Atau lingkup keluarga Untuk Mewujudkan Kemerdekaan Pangan ini Supaya untuk Meningkatkan awareness Ini Supaya masyarakat Bisa sadar Bahwa Sebenarnya Indonesia juga Memiliki potensi Yang besar Untuk Kita itu Untuk Mulai menanam Mulai dari lingkup keluarga Dan nanti Kita harapnya Bisa merdeka Di kedepannya Ya Nah itu nanti Pak Udi Bisa nyampaikan Kelanjutannya Pak Udi ya Saya akan mau Membuka dulu Bahwa Sebenarnya kan kita punya Banyak sekali tepung ya Mengganti gandum Mengganti terigu itu Cuman memang Karena ini Terjadi tren Orang lebih suka pizza Daripada makan Getuk gitu ya Waduh saya Sukanya getuk nih Pak Jadi seolah-olah Yaudah Ditinggal lah Padahal kita tahu Mokaf itu kan luar biasa ya Dia jelas Lebih sehat daripada Gluten yang ada di Gluten itu kan Kandungan protein yang ada di Salah satu jenis protein Di dalam terigu Nah Saya berpikir Sebenarnya ini Generasi muda memang Ada ide-ide kreatif Dengan konsep Product driven Jadi Menemukan sebuah Nah Makanan Yang terbuat dari Tepung-tepung lokal itu Misalnya Mokaf itu Yang dari Apa Kubi Sehingga Ruasannya enak Gitu Dan Kalau makan itu Bergengsi Nah itu Mungkin nanti Generasi muda akan Lama-lama ke situ Saya kira ini Kalau Berharap dengan orang tua Sudah Sudahlah Gak bisa lagi Yang generasi muda inilah Yang kita coba Buatkan agar Mereka kemudian Sadar akan itu Dan juga Punya tren Kesana Nah bagaimana Capeng Merapi Mencoba Melakukan Awareness ini Terkait dengan Tadi saya sempat Bocorkan Nah Pak Udi Bisa menceritakan ini Pak Udi Silahkan Pak Udi Oke terima kasih Di sini Capeng Merapi kan ada Ketahan pangan itu Ada levelnya Ada negara Ada keluarga Masyarakat Tingkatnya masyarakat Jadi Yang bisa Kita tingkatnya Menjadi kemandirian Atau kemandirian pangan Levelnya keluarga Jadi Capeng Merapi itu Ada konsep Urban farming Yang Namanya Urban farming Itu adalah konsep Urban farming Yang memakai beberapa Komponen Jadi Ada sayuran Herb Ada tanam Montoga Ada Pertanakan Di kanan Itu kita Konsepnya kita datang Menjadi Dari beberapa Komponen itu Kita saling Terintegrasi Menjadi Satu kesatuan Dalam artian Satu kesatuan Budidaya Ada Pertanakan Ada hobi Disitu Tentunya Tidak menilai Nilai estetika Karena yang kita lakukan ini Di rumah Jadi tetap Yang kotor-kotor Kita kasih di belakang rumah Misalnya pertanakan Atau yang lain Nah itu Jadi untuk Menghasilkan tangan Keluarga Disitu Jadi Di konsep Garden ini Adalah Intinya adalah Menyiapkan Makanan Keluarga Itu bisa dari Ikan Dari telur Dari daging Kelinci Jadi Keseluruhan komponen itu Saling Terintegrasi Kemudian Kemudian Dari konsep-konsep Yang kita Kita Bikin Dicapin Laku Kemudian Kita Ada Edukasi Jadi Banyak Dari pihak luar Misalnya Dari tingkat Desa KWT-KWT Yang belajar Dicapin Laku Kebetulan Belum lama Ini Dari Keluran Yang Dari Kuala Kuala Itu Di Penghasil Belajar Disini Mereka Rencananya Untuk Bulan Akhir Ini Kita Jadikan Sebagai Momen Dalam Artian Bagaimana Mereka Mengedakan Lomba Tentang Jadi Nanti Penelian Dari Kelengkapan Isinya Apa Yang ada Disitu Jadi Ini Sangat Tematik Ya Dalam Artian Momen Nya Pas Dengan Momen Kemerdekaan Sangat Senang Sekali Karena Mereka Penginasi Bagaimana Bisa Melengkapi Kebetulan Rumah Tangga Intinya Dari Kebetulan Rumah Tangga Ini Minimal Bisa Mengurangi Pengeluaran Tentang Memlempangan Kurang Lebih 30% Dari Memlempangan Dari Luar Apalagi Masa Pandemi Ini Kita Dituntut Untuk Bisa Apapun Mandiri Sangat Cotok Sekali Di Saat-saat Pandemi Ini Karena Kita Kan Tidak Berrumun Kita Cuma Di rumah Ada Sayur Sudah Ada Untuk Laut Sudah Ada Jadi Kita Tinggal Mengelola Itu Bisa Sinergis Komponen-komponen Itu Karena Kita Untuk Lumpu Tidak Usah Beli Sudah Disiapkan Dari Yang Kita Pihara Dari Binsi Maupun Ayam Kemudian Untuk Sayur Sudah Lengkap Sudah Sudah Ada Kemudian Buah Buah Yang Biasa Kita Tanamkan Kalau Dibut Itu Buah Yang Tidak Mengenal Musim Seperti Ada Lemon Papaya Kalau Lemon Kan Bisa Buat Infosator Banyak Digunakan Untuk Keluarga Konsep Yang Ada Dicap Tentang Sebenarnya Konsep Sudah Lama Sudah Pandemi Mulai Tahun 2019 Awalnya Sudah Sudah Konsep Itu Baru Kita Kembangkan Di Musim Pandemi Ini Sangat Banyak Yang Tertarik Kemudian Banyak Sekali Dari Media Ada TVRI Nasional Dari Kementerian Sudah Meriput Tentang Budgarden Jadi Masyarakat Sudah Tahu Tentang Budgarden Bagaimana Kita Mengimplementasikan Biar Masyarakat Lebih Peduli Benar Saya Nambahkan Sedikit Tentang Budgarden Itu Karena Kita Sudah Punya Model Prototipe Orang Bisa Belajar Langsung Melihat Hasilnya Juga Maka Rings Agro Edukasi Cating Papi Memang Dalam Praktiknya Sangat Rentang Rentangnya Sangat Luas Kami Menerima Anak Anak Paut Jadi Ketika Mereka Mau Belajar Tanaman Langsung Dia Datang Ketempat Kami Kita Arahkan Lihat Foodgarden Sampai Terus PKSD SMP SMA Mahasiswa Pasca Masyarakat Umum Tadi Pak Udi Cerita Juga Ada Dari Perusahaan Perusahaan Yang Mau Purnah Tugas Jadi Biasanya Kan Kalau Mau Bensiun Supaya Tidak Sepi Di rumah Hobinya Apa Kalau Hobi Pertanian Belajar Pertanian Itu Bisa Belajar Tempat Kami Jadi Kami Menyasar Semuanya Tapi Sebenarnya Kami Sangat Tertarik Anak Anak Ini Karena Mereka Yang Akan Merubah Indonesia Masa Depan Dari Baut ATK SD Sampai SMP Seperti Itu Pak Mungkin Saya Rasa Selama Pandemi Ini Memang Apa Naik Karena Saya Lihat Teman Teman Saya Mereka Mulai Menanam Di rumah Masing-masing Walaupun Mungkin Sebenarnya Mereka Belum Ada Background Yang Khusus Di Bidang Pertanian Atau Menanam Dan Ini Mungkin Bisa Jadi Satu Celah Tersendiri Untuk Food Garden Untuk Masuk Nah Berbicara Tentang Food Garden Tadi Bapak Juga Jelaskan Bahwa Awareness Di Masyarakat Ini Sangat Penting Dan Masyarakat Pun Juga Harus Tertarik Harus Peduli Dengan Tentang Apa Food Garden Ini Nah Mungkin Dari Bapak Pak Hudi Atau Pak Panggi Bisa Menjelaskan Sebenarnya Seberapa Pentingnya Peran Sumber Daya Manusia Ini Dalam Wujudkan Kemernikaan Pangan Dan Ketahanan Pangan Tadi Dan Terutama Dalam Tanda Dalam Konteks Food Garden Itu Saya Saya Meyakininya SDM Itu Lebih dari 60% Suksesan Oleh Karena Itu Memang Kami Sekali Lagi Korbisnis Kami Fokus Bagaimana Membuat SDM Ini Akhirnya Sadar Tergerak Untuk Bisa Melakukan Upaya Minimal Tadi Yang Sebut Pak Hudi Dengan Adanya Menyelenggarakan Food Garden Karena Sebenarnya Food Garden Ini Tidak Sesuatu Yang Baru Setiap Rumah Banyak Yang Memiliki Taman Senama Ini Tamannya Itu Kan Hanya Taman Bunga Yang Hanya Untuk Menghias Doang Padahal Kita Tambah Aja Selain Bunga Ada Tanaman Pangan Bahkan Ada Bunga Yang Bisa Dimakan Jadi Rumah Akan Semakin Memiliki Nilai Tambah Itu Tamannya Karena Memberikan Ada Produksinya Mengurangi Belanja Tadi Berarti Dampak Ekonominya Terus Sehat Karena Kita Tidak Harus Belanja Sendiri Berisiko Berinteraksi Dengan Banyak Orang Kita Cukup Memetik Tanamannya Pun Organik Karena Memang Fokus Capin Merapi Itu kan Pertama Adalah Agroedukasi Yang Kedua Adalah Organik Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Urban Farm Karena Kami Didekat Kota Tiga Itu Yang Kita Ramu Jadilah Itu Modelnya Itu Adalah Food Garden Seperti Dijelaskan Pak Udi Jadi Peran Sumber Daya Manusia Ini Sangat Besar Ya Pak Sebenarnya Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Ini Kalau Tadi Tentang Sumber Daya Manusia Kalau Menurut Bapak Sumber Daya Alam Atau Tanah Subur Iklim Yang Mendukung Apakah Itu Cukup Untuk Memaksimalkan Program Ini Untuk Memaksimalkan Ketahanan Pangan Kita Sebenarnya Kalau Ngomong Tentang Sumber Daya Alam Kalau Di Konsep Food Garden Itu Kita Tetap Sudah Terpenuhi Karena Kan Media Dari Media Yang Kita Gunakan Kemudian Konsep Yang Ada Dalam Food Garden Itu Kan Pas Dalam Artian Kita Tidak Perlu Banyak Lahan Kita Maksimalkan Lahan Yang Sempit Dengan Sistem Tanah Mada Model Bisa Bisa Menggunakan Palon Maupun Menggunakan Gold Blatter Itu Jadi Sangat Untuk Budidaya Bukamber Bisa Dengan Menggunakan Ember Itu Ada Lelenya Ada Sayutannya Jadi Sangat Efisian Untuk Penggunaan Lahan Jadi Tidak Terlalu Repot Untuk Sumber Daya Alam Kalau Di Konsep Garden Karena Di Indonesia Dengan Suku Tropis Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Hal Itu Kemudian Kalau Ini Ini Sangat Cocok Sekali Di Daerah Perkotaan Karena Tidak Banyak Memiliki Lahan Jadi Lahanya Cukup 5 Sampai 20 Menter Cukup Membuat Garden Ini Itu Sadi Nyambung Juga Dengan SDM Kan Problem Terbesar Di Pertanian Kita Itu Kan Dunia Pertanian Ditinggalkan Oleh Anak Muda Saya Kira Max Sendiri Kan Bergerak Di Bagaimana Anak Muda Kembali Peduli Kalau Kita Hanya Untuk Idealisme Idealisme Hanya Sedikit Orang Yang Mungkin Masuk Ke Situ Tapi Kalau Mampu Orang Terjun Kepertanian Dia Akan Sejahtera Sebagaimana Orang Mau Bekerja Di Perbankan Atau Bekerja Di Sektor Sektor Lainan Sehingga Kita Perlu Punya Terobosan Bersama Bagaimana Orang Nekuni Dunia Pertanian Jadi Sejahtera Kemudian Yang kedua Tidak Bisa Dilawan Bahwa Terjadi Urbanisasi Masyarakat Itu Terus Dari Desa Ke Kota Maka Kemudian Kita Melihat Solusi Dari Pertanian Itu Adalah Urban Farming Tadi Masyarakat Kota Bukan Kita Ajak Jadi Petani Bukan Tapi Dia Menanam Pekarangan Rumahnya Tadi Sebagai Hobi Dan Untuk Olahraga Dengan Tanaman Pangan Skala Kecil Untuk Rumah Tangga Saja Jadi Itu Yang Apalagi Sekarang Urban Farming Ini Semakin Dilirik Karena Luas Lahan Sendiri Semakin Mengecil Seperti Bapak Bila Juga Mungkin Ini Bisa Jadi Ajakan Untuk Teman Pendengar Juga Mungkin Di rumah Tau Mau Ngapain Daripada Nonton Drama Mungkin Bisa Mulai Menanam Karena Juga Bisa Mendapatkan Sinar Matahari Vitamin D Yang Cukup Mungkin Untuk Food Garden Selain Untuk Pengumuman Tangan Warga Juga Bisa Dgunakan Untuk Bis Seperti Kita Menanam Tanaman Contohnya Misalnya Banyak Anak Bisa Kita Pencar Lahan Bisnis Tersendiri Misalnya Dengan Pemleraan Linci Populasi Yang Banyak Bisa Untuk Bisnis Juga Bisa Untuk Keputusan Kita Sendiri Bisa 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 Untuk Bisnis Juga Betul Itu Poin Penting Itu Karena Orang Orang Juga Mungkin Selain Di rumah Pengen Sekalian Nambah Penghasilan Juga Jadi Bisa Melirik Tentang Food Garden Ini Jadi Lahan Sempit Dengan Solusi Verticultur Kan Verticultur Itu Lima Kali Produktivitasnya Daripada Konvensional Kita Punya Tanah Cuman Satu Meter Aja Gak Apa Bisa Jadi Food Garden Lima Meter Itu Kala Diverticultur Kira-kira 25 Meter Syukur-syukur Kita Punya Rooftop Di Atas Itu Bisa Tanah Karena Perpapar Matahari Penuh 8 Kita Bisa Dapatkan Sudala Macem Tanaman Yang Diambil Buahnya Nah Orang Lihat Kalau Itu Dilakukan Oleh Banyak Keluarga Jadi Hijau Wah Kotanya Kok Hijau Itu Jadi Asri Udaranya Jadi Bagus Yang Kecil Tapi Kalau Bersama-sama Itu Akan Terasa Dampaknya Mungkin Tadi Karena Kita Berbicara Tentang Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Mungkin Karena Kita Sudah Memasuki Era Teknologi Menurut Bapak Seberapa Penting Sih Andil Dari Teknologi Atau Perkembangan Riset Sendiri Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia Ya Maaf Ada gangguan Sumpah Ya Saya Kira Teknologi Sangat Penting Karena Kita Tau Kan Ada Industry 4.0 Nah Itu Terbukti Sangat Efisien Pentingatkan Efisensi Dan Efektivitas Maka Agriculture Juga Harus Selari Kesana Saya Kira Jadi Agriculture 4.0 Sehingga Kemudian Anak-anak Millenial Ini Mereka Berbangga Bukan Hanya Petani Yang Berlumuran Dengan Tanah Tapi Pegangannya Gadget Yang ini Bertani Itu Lewat Gadget Jadi Jadi Meningkatkan Status Sosial Kalau Kita Kita Implementas Bukan Sekedar Itu Untuk Efisiensi Dan Efektivitas Tapi Juga Jadi Gaya Hidup Itu Sisi Dari Penggunanya Tapi Sisi Dari Produksinya Kita Tau Dan Kita Sepatah Banyak Sekali Riset-riset Di Bidang Pertanian Yang Kalau Itu Dibawa Ke Pasar Dan Kemudian Ada Yang Nekuni Jelas Akan Meningkatkan Kualitas Dari Produk Ini Nanti Kita Bisa Bicara Antara Kualitas Max Sendiri Fokus Di Kualitas Ini Berbicara Tentang Kualitas Langsung Aja Kualitas Sama Kualitas Sebenarnya Lebih Penting Yang Mana Saya Kira Kualitas Dua-duanya Penting Tapi Kualitas Lebih Penting Karena Kalau Coba Sekarang Sejarah Mencatat Bahwa Zaman Dulu Problem Manusia Itu Hanya Ada Tiga Yaitu Kelaparan Kemudian Labah Dan Satu Perang Terus Sejarah Mencatat Tapi Sejarah Modern Sekarang Masalah Kelaparan Sudah Mulai Berkurang Jadi Sekarang Ini Bahkan Jumlah Orang Yang Sakit Bahkan Meninggal Kalau Diadu Antara Yang Kurang Makan Yang Kelebihan Makan Itu Banyak Yang Kelebihan Makan Kenapa Kelebihan Makan Ya Udah Akhirnya Sakit Kelebihan Makan Kelebihan Gisi Bahkan Ekrimnya Aja Di Eropa Itu Kan Saya Pernah Baca Tapi Saya Lupa Referensinya Itu Jumlah Makanan Makanan Yang Sisa Expired Itu Bukan Makanan Manusia Tapi Makanan Hewan Seperti Piharaan Ada Kucing Anjing Dan Seterusnya Expired Itu Sangat Banyak Kali Kemudian Itu Dibuang Kalau Itu Diberikan Ke Masyarakat Yang Sangat Terbelakang Di Afrika Misalnya Itu Sebenarnya Sudah Mampu Membantu Mengurangi Kelaparan Jadi Problem Kita Ini Adalah Terlalu Banyak Makan Jadi Pilihannya Adalah Mending Sedikit Makan Tak Berkualitas Jadi Kualitas Itu Saya Kira Sangat Penting Karena Juga Kalau Kuantitas Doang Tanpa Kualitas Yang Bagus Nanti Dalam Jangka Panjang Berkelanjut Tangan Juga Enggak Kompetitif SDM Banyak Tapi Kandungannya Itu Kurang Nah Kalau Untuk Menjaga Kualitas Ini Caranya Seperti Apa Mungkin Dari Lingkup Keluarga Untuk Kualitas Minimal Kalau Kualitas Kalau Kita Terbiasa Tanaman Sendiri Berarti Harus Bagaimana Tanaman Itu Menghasilkan Tanaman Sehat Jadi Kita Tetap Tidak Kita Meninggalkan Tentang Pestisida Kimia Jadi Yang Kita Gunakan Cuman Tanaman Yang Ada Di Lingkungan Untuk Katakanlah Ada Serangan Terhadap Tanaman Yang Kita Tanam Di Rumah Jadi Sangat Sehat Ya Mbak Jadi Kita Tampak Pestisida Kita Rawat Sendiri Jadi Lagi-lagi Dari Rumah Untuk Menciptakan Kualitas Itu Mbak Mungkin Diiringi Dengan Pelatihan Pelatihan Tadi Ya Pak Pelatihan Pelatihan Itu Bisa Meningkatkan Kualitas Tadi Baik Pak Karena Ini Waktunya Sudah Tinggal Sedikit Lagi Mungkin Sebelum Kita Menutup Podcast Kali Ini Mungkin Dari Pak Panggi Atau Pak Hudi Apakah Ada Harapan Mengenai Pertanian Indonesia Di Masa Mendatang Mulai Dari Lingkup Keluarga Maupun Lingkup Nasional Ya Saya Sedikit Mungkin Pak Hudi Juga Sedikit Jadi Yang Pertama Saya Optimis Bahwa Organik Itu Akan Semakin Bisa Diserap Oleh Masyarakat Apalagi Dengan Dipicu Dengan Pandemi Ini Orang Semakin Sadar Bahwa Perlu Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang Lebih Berkualitas Daripada Sebelumnya Terus Kemudian Yang Kedua Urban Farming Itu Kenistayaan Kita Nggak Bisa Merubah Merekayasa Sosial Untuk Orang Tidak Datang Kota Maka Yang Bisa Kita Lakukan Upayanya Salah Satunya Menumpangi Bahwa Orang Kota Bagaimana Tetap Mereka Itu Bisa Menjadi Produsen Meskipun Hanya Untuk Lingkup Sendiri Dan Juga Membuat Kota Itu Jadi Indah Asri Itu Dengan Konsep Urban Oleh Karena Itu Kami Optimis Juga Bahwa Kor Bisnis Capim Agro Edukasi Itu Selain Sesuai Dengan Visi Misi Yang Ideal Tadi Itu Juga Secara Bisnis Kita Masih Memiliki Pasar Yang Sangat Potensial Generasi Generasi Muda Ini Bergabung Agar Kemudian Kita Bersama Sama Menguatkan Memerdekakan Pertanian Di Indonesia Begitu Saya Slogannya Cuma Ini Mbak Ada Alasan Untuk Tidak Bertanang Kalau Nggak Sistem Banyak Ya Betul Itu Menjadi Catatan Penting Untuk Para Pendengar Juga Untuk Masyarakat Kota Supaya Mulai Sudah Saatnya Untuk Melirik Ke Urban Farming Ini Karena Kita Tidak Tahu Sebenarnya Masa Depan Akan Seperti Apa Tapi Paling Tidak Kita Dari Lingkup Keluarga Harusnya Sudah Memulai Aksi Aksi Kecil Ini Baik Para Pendengar Sekalian Dan Pak Panggi Sekalian Dengan Pak Budi Ini Karena Waktunya Sudah Menipis Jadi Kita Tutup Saja Podcast Kali Ini Sebelumnya Saya Akan Memberikan Kesimpulan Dulu Mungkin Dari Yang Saya Ambil Tadi Saya Merasa Bahwa Pertanian Indonesia Ini Masih Banyak Potensinya Dan Masih Bisa Dikembangkan Lagi Terutama Dari Sudut Pandang Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Pangan Sendiri Ini Bisa Kita Mulai Dari Aksi Aksi Kecil Mulai Dari Lingkung Keluarga Itu Misalnya Dengan Menciptakan Food Garden Tadi Mengimplementasikan Urban Farming Nanti Sekiranya Teman-teman Pendengar Kalau Tertarik Untuk Mempelajari Lebih Dalam Mungkin Bisa Langsung Saja Ke Cating Merapi Atau Coba DM Sosial Media Nanti Ada Ahli-ahlinya Tersendiri Yang Bisa Mengajarkan Teman-teman Untuk Bisa Mempelajari Tentang Food Garden Lebih Dalam Baik Mungkin Segitu Dulu Pak Panggi Dan Pak Udi Terima kasih Untuk Waktunya Sama-sama Untuk Teman-teman Pendengar Juga Jangan lupa Untuk Follow Max Indonesia Di Max Underscore IDN Dan juga Caping Merapi Apa Caping Merapi Caping Merapi Oke Baik Jangan lupa Untuk Follow Kita Semua Dan Dukung Kita Semua Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Indonesia Baik Terima kasih Semuanya Salam Sejahtera Dan Selamat Sia Selamat Sia Selamat